Halo, Assalamualaikum Ketemu lagi dengan aku, Anna Di Youtube Nyonya Varian Jaya Sore ini, aku kedatangan paket yang berisi tanaman hias lagi nih Mau tau apa aja isinya? Yuk kita buka bareng-bareng Kalau kita lihat disini Packingannya sangat bagus Sangat kokoh dan terlihat kuat Padahal, kalau kalian tau Aku cuma beli tanaman Yang nilainya itu gak sampai dari 10.000 rupiah Akhirnya bisa kebuka juga Kita ambil tanamannya apa aja isinya Nah, ini dia Pilodendron Burlemax dan Liliparis Tanaman ini aku beli satuannya cuma 1.200 rupiah aja Dan aku disini beli 5 buah tanaman Dan totalnya 6.000 rupiah Murah meriah kan? Tapi tanamannya cantik Nah, kita siapin media tanam dan juga potnya Terus kita bongkar tanamannya satu persatu Dari plastik polybag Lihat dong Akarnya udah banyak banget Dan sehat Walaupun daunnya ada yang kuning ya Tapi gak masalah Nanti bakalan tumbuh daun baru juga Kita buka Untuk tanaman yang kedua Sama ini masih tanaman berlemas Disini guntingnya sedikit kurang tajam Jadinya aku sedikit kesulitan membukanya Dan ternyata Aku salah menggunting Aku menggunting daun yang masih muda Sedih deh Gak apa-apalah Yang kedua juga akarnya masih bagus Ini juga ada daun kuningnya Nah, disini Aku mau tambahin satu tanaman Yang udah aku punya Ini berlemas Yang aku punya beberapa waktu lalu Dan sudah terlihat sangat subur ya Nanti akan aku satuin di pot ini Bareng sama tanaman yang baru aja datang tadi Kita masukin medianya ke dalam pot Disini aku pakai media yang udah jadi aja Kita lepas pelan-pelan Tanamannya dari dalam pot Nah, ini dia Masih ada bawaan dari petaninya Ada gabus Aku lepas dulu Biar gak mengganggu pertumbuhan nantinya Ini awalnya adalah tanaman berlemas Farigata ya Tapi entah kenapa Waktu itu Dia Kembali ke warna ijo Harusnya kalau Dia beneran tanaman farigata Itu kalau di cutting nanti Bisa muncul farigatanya lagi Tapi aku males Yaudah Biarin aja warna ijo Nah, kita Selipin Tanaman yang tadi Yang baru kita beli tadi Ke samping kanan kirinya Diselipin aja Karena masih kecil-kecil ya Dan yang udah besar Kita taruh di tengah Terus masukin media tanamnya Kedalam pot Pelan-pelan Disini aku pakai Plastik aja Karena sarung tanganku Gak tau kemana Jadi aku pakai Plastik seadanya Kita masukin pelan-pelan Jangan sampai ngerusak akar ya Maaf banget Kalau videonya sedikit gelap Karena aku shooting Di sore hari Udah menjelang mahrip Terus posisi aku itu Di belakang mobil Jadi Cahaya yang masuk itu Sedikit Harap maklum ya Nah, setelah menanam berlemas Kita sekarang lanjut Untuk menanam Lili paris Disini aku ada Tiga lili paris Akan aku tanam Jadi satu Di pot ini Terus ada juga Lili paris Yang udah Dewasa Yang udah rimbun Maksud aku Mau aku satuin Kita masukin Medianya dulu Ke dalam pot Masih Dengan media Yang sama Terus kita buka Tanaman lili paris Satu persatu Akarnya Sudah rimbun ya Umbinya juga Udah lumayan banyak Lanjut Kita buka Tanaman yang kedua Akarnya juga Sama Sudah rimbun Dan ini Tanaman yang ketiga Karena menurutku Tanamannya udah cukup Jadi aku batal Buat nyatuin Tanaman Lili paris Yang udah rimbun Tadi Ke pot ini Jadi Cuma Tiga tanaman aja Yang aku masukin Ke pot ini Nah Terus kita masukin Media tanam Yang sama Yang aku pakai Untuk pilo tadi Masukinnya pelan-pelan aja Karena lili paris ini Daunnya Kecil-kecil ya Dan tipis Jadi rawan banget Patah Tutup Tutup semua Bagian umbi Dengan tanah Sambil tekan Pelan-pelan Setup Sambil tekan Setup Tui Tui Kacil Tui Tui nah kalau udah selesai kita singkirin dulu terus jangan lupa bersihin tempatnya dari sisa-sisa tanah yang jatuh aku sukanya bersihin pakai sapu kecil ini karena tempatnya sempit jadi enak aja gitu nyapu pakai sapu kecil ini sisa-sisa tanah yang jatuh ini kita ambil terus bisa kita masukin ke dalam pot bersihin sampai benar-benar bersih sampai enggak ada sisa-sisa tanah yang ada di lantai lanjut kita siram tanaman tadi di sini ada berkele aku siram dari daun sampai pot-potnya semuanya aku siram biar bersih disiram kocor sampai benar-benar basah ya aku siram juga bagian pinggir-pinggir potnya kena tanah biar bersih nggak lupa lili paris yang udah rimbun tadi juga aku siram sekalian dan ini lili parisnya tadi aku siram juga karena masih ada sisa-sisa tanah jadi aku siram lantai-nya pakai air dan mirbun biar bersih tempatnya nah kalau udah kita letakkan tanamannya di tempat yang teduh dulu karena kalau kena sinar matahari langsung takutnya tanaman ini belum kuat ini dia lili paris yang aku tanam dan juga pilodendron berlemak sinar semoga kalian bisa tumbuh sehat dan subur ya di sini sekian video dari aku sampai ketemu di video selanjutnya bye bye jangan lupa subscribe subscribe